Intro Padi surga terima kasih penyertaan pada kami sepanjang malam istirahat Kami boleh bangun pada pagi ini dan kami sedia untuk mendengarkan firmanmu Ini doa kami Bapak dalam nama Yesus kami berdoa, Amen Rendungan pagi kita hari ini Sabtu 12 Juni 2021 dengan judul Kesehatan dan Kebahagiaan di Alam Terbuka Sebagai ayat inti kita di hari ini terdapat dalam Kitab Masmur Pasal yang ke 104 ayat 24 Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan Dari kehidupan di alam terbuka, laki-laki, perempuan, dan anak-anak akan beroleh kerinduan menjadi murni dan tidak berbohong Dengan sumber pengobatan besar alat-alat alam yang memberi hidup, membarui dan merangsang fungsi tubuh dikuatkan Kecerdasan dibangkitkan, imajinasi diatur, dan semangat dihidupkan Pemikiran dipersiapkan untuk menghargai firman Allah Kesehatan dan hidup ada di udara segar Sementara udara itu dihirup ke dalam Ada pengaruhnya yang menguatkan pada seluruh sistem tubuh Dalam pengajaran itu sendiri, keindahan alam memimpin jiwa-jiwa jauh dari dosa Dan penarikan-penarikan duniawi Dan condong kepada kemurnian, kedamaian, dan kepada Allah Untuk alasan ini, maka usaha mengerjakan tanah adalah suatu pekerjaan yang baik bagi anak-anak dan orang-orang muda Dibawanya mereka ke dalam kontak langsung dengan alam dan sifat Allah Kepada anak-anak dan orang muda yang gelisah, hal ini secara khusus akan sangat berharga Terdapat kesehatan dan kebahagiaan bagi dia di dalam mempelajari alam Dan kesan yang diadakannya tidak akan pudar dari pikirannya Karena sekaliannya itu berhubungan dengan benda yang senantiasa ada di hadapan matanya Di dalam dunia alamiah, Allah telah menempatkan pada tangan anak-anak manusia Kunci untuk membuka gudang perbandaraan sabdanya Yang tidak kelihatan telah dijelaskan oleh yang kelihatan Hikmat ilahi, kebenaran yang kekal, anugerah yang tidak terbatas Dapat dipahami melalui perkara-perkara yang telah dijadikan Allah Allah telah menjadikan dunia ini indah karena ia senang dengan kebahagiaan kita Supaya anak-anak dan orang muda memiliki kesehatan, kegembiraan, gairah, dan pikiran Serta otot-otot yang berkembang dengan baik Maka mereka harus sering berada di alam terbuka Dan mempunyai pekerjaan serta hiburan yang teratur dengan baik Kebahagiaan yang benar bukan terdapat dalam pemanjaan, kesombongan, dan kemewahan Melainkan dalam hubungan yang erat dengan Allah Melalui pekerjaan ciptaannya Allah telah menjadikan dunia ini indah Karena ia senang dengan kebahagiaan kita Tuhan memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak di surga, terima kasih untuk firmanmu pagi ini Engkau telah memberikan kami keindahan Engkau telah memberikan kami alam Biarlah kami boleh memanfaatkannya Sertai kami hari ini dalam nama Yesus kami berdoa Amen Terima kasih telah menonton!